Kepemimpinan Indonesia telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 G20 Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf, dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali, dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global. Dan beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan, terbentuknya pandemic fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 bilion USD. Kemudian, Pembentukan dan Operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar USD untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Kemudian juga Energy Transition Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Program sebesar 20 miliar USD. Komitmen bersama setidaknya 30 persen dari daratan dunia dan 30 persen lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Ini sangat bagus. Dan melanjutkan komitmen mengurangi degregasi tanah sampai 50 persen tahun 2040 secara sukarela. Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnya. Saya rasa itu. Saya rasa itu. Saya rasa itu. Silakan. Presiden? The President is pleased to take questions from two journalists. One from Indonesia, and one from international media. Terima kasih, Pak Jokowi. Saya Swili dari The New York Times. Saya ingin bertanya tentang panggungan misal di Poland. Pertanyaan Anda berkata bahwa itu akan terakhir di G20? Terima kasih. Pertanyaan saya menggantikan kebunan di Poland. Pertanyaan saya mengucapkan kebunan. Pertanyaan saya mengucapkan kebunan. Saya mengucapkan kebunan. Saya mengucapkan kebunan. Saya mengucapkan kebunan. Pertanyaan saya mengucapkan kebunan. Pertanyaan saya mengucapkan kebunan dari Rusia. Pertanyaan saya mengucapkan kebunan. Pertanyaan saya mengucapkan kebunan. Pertanyaan saya mengucapkan kebunan. Deklarasi ini namanya Bali Leader Declaration. Ini deklarasi yang pertama yang dapat diwujudkan sejak bulan Februari 2022. Tadi pun kita sudah dapat draftnya Pak. Memang betul terakhir komunikai itu terjadi pada bulan Februari 2022. Pertanyaan saya sederhana Pak. Apakah kemudian Bali Leader Declaration ini betul-betul disepakati oleh seluruh ketua ataupun kepala negara anggota KTTG 20 termasuk Rusia? Apakah Rusia juga turut menyepakati hal ini? Kemudian juga mungkin bisa dijelaskan Pak. Ini kan mungkin judulnya memang tidak terlalu penting. Komunikai, leaders, statement memang tidak terlalu penting. Tetapi bisa ditekankan. Apakah Bali Leader ini sama dengan komunikai atau seperti apa? Terima kasih. Ya jadi paragraf yang sangat diperdebatkan itu memang hanya satu, satu paragraf saja, yaitu penyikapan terhadap perang di Ukraina. Sampai tengah malam kita berbicara mengenai ini, dan akhirnya deklarasi Bali dicapai melalui konsensus. Kami menyepakati bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global, kira-kira itu. Kemudian pemulihan ekonomi global juga tidak akan tercapai tanpa perdamian. Oleh sebab itu, di pembukaan saya sampaikan, saya menyuruhkan agar perang dihentikan. Selain deklarasi, para pemimpin juga telah menyetujui untuk menghasilkan kerjasama konkret di bidang kesehatan, Tadi sudah saya sampaikan hasilnya 1,5 miliar USD untuk pandemic fund dan transisi energi serta transformasi digital. Dan ada perwakilan Rusia yang hadir di KTT saat itu, meskipun alat tetapi telah disahkan. Saya kira cukup nanti untuk selanjutnya biar para menteri yang bisa menjelaskan. Tetapi tadi saya tambahkan bahwa G20 itu adalah forum ekonomi, forum finansial, forum pembangunan, bukan forum politik. Jadi jangan ditarik-tarik ke politik, gara-gara itu. Ya, terima kasih.